Ini keseringan mengikuti berita, jadinya Ustaz bagaimana hukum membangun masjid yang ada kafir, live, musik dan lain sebagainya Karena sedang viral, Ustaz yang akan membangun masjid yang demikian Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan niatan ini gagal dan dibatalkan oleh Allah Mudah-mudahan ya, niatan ini dibatalkan oleh Allah Dan Allah memberikan hidayah kepadanya dan orang-orang yang mengikutinya Untuk mendapatkan hidayah sunnah Dan mudah-mudahan pemerintah mengetahui niatan ini Sehingga mereka juga ikut menghalangi tujuan untuk membangun masjid Dan di sekitarnya adanya, apa namanya, kafir, live, musik, dan lain sebagainya Ikhwani, masjid adalah rumah Allah SWT Masjid memiliki kedudukan yang mulia Para ulama menuliskan kitab-kitab khusus tentang masjid Ya, menjelaskan bagaimana kehormatan dan kedudukan masjid yang begitu mulia Bahkan Allah menyebutkan, ya, lafad masjid banyak di dalam Al-Quran Nabi juga menyebutkan tentang masalah masjid banyak dalam hadith-hadithnya Di antaranya bahwa masjid harus dibersihkan dari kesirikan Masjid tidak boleh digabung dengan apa? Kuburan, haram Kalau kuburan kemudian dibangun di atas masjid Maka masjid dihancurkan, karena kuburan lebih dulu Kalau masjid kemudian dimasukkan mayat dan dipendam di dalam masjid Maka mayatnya harus diangkat dan pindah ke tempat yang lain Karena masjid yang lebih dahulu Maka masjid Allah tempat beribadah Tidak boleh digabung dengan apa? Kesirikan Masjid harus dibersihkan dari perkara bid'ah Tidak boleh rumah Allah dijadikan tempat untuk melakukan bid'ah-bid'ah kemungkaran Yang itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Tidak boleh di masjid kemudian orang apa? Joget-joget dan tari-tari dengan musik Alasan untuk apa? Berfikir dan berdoa Zikir dan doa dia tenang Berfikir kepada Allah Tapi kalau zikirnya dan doanya dengan tari-tari Dan joget-joget dengan kendam-kendam Apa bedanya dengan zikirnya orang-orang Nasara? Di gereja mereka Rumah Allah tempat beribadah Untuk sholat Untuk berfikir Untuk berdoa Untuk membaca Al-Quran Untuk belajar Tempat dimana para sahabat dahulu mereka menimba ilmu Tempat dimana para sahabat dahulu ditarbiah oleh Nabi SAW Dan sampai hari ini masjid tempat terbiah Kau muslimin sehingga keluar dari masjid Alumni-alumni masjid Mereka yang apa? Penghafal Quran Penghafal hadith Jadi ulama Jadi faqih Ini dari rumah Allah SWT Allah sebutkan dalam Al-Quran Dan sukunya masjid-masjid ini milih Allah Dan jangan kalian beribadah kepada Allah Beribadah kepada selain Allah dalam masjid Ya Tapi jadikan masjid ini hanya milih Allah Karena ini rumah Allah Masjid rumah Allah Di dalamnya disebutkan nama Allah Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Nabi SAW Sabdakan Bumi yang paling disintai oleh Allah adalah masjidnya Masjid Dan yang paling dibenci oleh Allah Pasar Tapi banyak mana penghuni masjid Penghuni pasar Pasar Ya Paling banyak di pasar orang Jam 2 malam Pasar penuh sama manusia Jam 2 malam masjid Bahkan subuh Mereka sibuk di pasar Ya Ilaman rahimah rabbi yang datang ke masjid Ya Nah ini rumah Allah Harus dibersihkan dari kesyirikan Bid'ah Dari masjid Masjid tempat ibadah Kita beribadah kepada Allah SWT Kita muliakan rumah Allah Kalau kesyirikan Kalau kemaksiatan Dibenci oleh Allah Masa mau kita dekatkan dengan masjid Masa kita masukkan ke masjid Atau kita dekatkan di sekitar masjid Dengan sengaja Rumah kita Sumbama Dan kita tidak menyukai suatu tersebut Kemudian ada orang mendekatkan kepada kita Kita tidak akan rila Apalagi ini rumah Allah SWT Maka Kita wajib Ya Menjadikan masjid ini tempat ibadah Kepada Allah SWT Ketika seorang Mengumumkan suatu yang hilang di masjid Apakah ada nama Nabi SAW La radda Allah ilaih Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan Barang dia Kenapa? Karena masjid dibangun Bukan untuk mengumumkan Barang yang hilang Ya Diumumkan di hadapan jamaah Siapa yang menemukan Dompet Siapa yang menemukan HP Kalau mendapatkan orang yang mengumumkan Kehilangan di masjid Sampaikan Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang Karena masjid dibangun Untuk berfikir Untuk beribadah kepada Allah SWT Nah ini niatan-niatan Yang menyesatkan umat Masjid di depannya ada cafe Masjid depannya ada dance Masjid depannya ada musik Dah akan sama Dan dah akan bisa gabung Suara syaitan Dengan suara siapa? Suara ayat Allah Allah membenci dan Allah melarang apa? Nyanyian-nyanyian Dan antar manusia ada yang apa? Ya Membuat apa? Lahual hadith Lagu Nyanyian Untuk menyesatkan manusia Sekira-kira Coba bayangkan Mana yang akan rame? Masjidnya Atau tempat Dan musiknya Tarian di luar Orang lebih rame di luar Karena masyid lebih banyak diminati oleh orang Ya Dan Nabi sebutkan bahwa Perkara-perkara ini Adalah diharamkan Bahkan Nabi sebutkan Antara lagu musik Dengan khomr sama Ya Benar-benar akan ada Dari umatku ini Yang menghalalkan Perzinaan Zina hukumnya apa? Haram Dihalalkan Kemudian harir Apa harir? Sutra Bagi laki-laki haram Dihalalkan Kemudian khomer Ya Minuman keras Khomer Haram Dihalalkan Vitamin Dirubah namanya Ya Kemudian apa? Wal-ma'azif Yaitu Musik-musik dan nyanyian Hukumnya semua haram Kemudian mau ditaruh depan masjid Disini ada kajian Disitu ada yang ngedance La hawla wa la quwata illa billah Ya Apa namanya? Dan bisa digabungkan Antara hak dengan kebatilan Nah Mudah-mudahan Allah menggagalkan rencana ini Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk Ya Untuk mendapatkan hidayah sunnah Dihalalkan 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 Terima kasih.